Berikut ini cara mengubah ukuran DPI di HP Oppo Oke lalu saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Pastikan kalian simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama teman-teman harus mengaktifkan yang namanya Opsi pengembang terlebih dahulu ya Nah jadi kita masuk ke pengaturan Lalu selanjutnya disini teman-teman klik di bagian tentang perangkat Kemudian kalian gulir Lalu kalian pilih di bagian versi Lalu disini teman-teman silahkan klik sekitar 7 atau 8 kali di bagian nomor versi atau no versi Atau biasanya di HP Oppo ada yang namanya nomor kompilasi ya Nah jadi kalian sesuaikan aja dengan HP kalian Nah jadi disini kita klik sekitar 7 atau 8 kali secara cepat Nah kemudian silahkan masukkan kunci layar kalian Sekarang anda adalah seorang developer Itu artinya opsi pengembang di HP Oppo kita sudah diaktifkan Jadi langkah selanjutnya teman-teman silahkan keluar aja dari bagian ini Kemudian kalian masuk lagi di bagian pengaturan Kalian klik di bagian pengaturan tambahan Nah selanjutnya disini kalian gulir ke bawah Nah ini dia opsi pengembang Nah kalau belum kalian aktifkan di bagian yang tadi Maka opsi pengembang disini tidak akan muncul ya teman-teman ya Nah jadi kalian klik di bagian opsi pengembang Lalu disini untuk mengubah ukuran DPI Kalian gulir ke bawah Kalian cari yang namanya lebar terkecil Nah ini dia lebar terkecil Nah ini untuk angka awalnya 360 Teman-teman bisa screenshot agar tidak lupa Jadi pada saat teman-teman ingin mengembalikan ke angka awalnya Itu mudah ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman harus ingat angka awalnya Jadi kita screenshot terlebih dahulu Nah kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengubah untuk ukuran DPI-nya Nah biasanya untuk ukuran DPI itu semakin besar Maka tampilannya akan semakin kecil Kemudian kebalikannya semakin kecil Angkanya maka akan semakin besar Nah disini saya contohkan menambah agar semakin besar ya teman-teman ya Agar tampilannya menjadi semakin kecil Jadi dari 360 saya ubah menjadi 460 Kemudian kita klik simpan Nah teman-teman bisa lihat untuk tampilannya menjadi semakin kecil ya Kemudian kalau kalian ingin mengembalikannya Tinggal ubah aja angkanya kembalikan ke angka awalnya Lalu klik simpan Nah seperti itu Oke itu saja teman-teman silahkan kalian coba Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati